A'udzubillahiminasyaitanirradim Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fir Alam ya ja'al kaidahum fi tahlil Wa arsala alaihim tairan ababil Tarmihim bi hijaratim min sijil Faja'alahum ka'asfim ma'akul Masya Allah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Pemirsa Alhamdulillah kita masih kembali bersama dengan Ustaz Amiril Kak Citra dan juga adik-adik sekalian Ada Arkan, Faiz dan juga Buyung Kita akan belajar bersama di program Yuk ngaji Yuk kita ngaji Alhamdulillah Masya Allah Nah setelah kita belajar bersama Tadi kita membaca surat Al-Fil Tapi sebelum itu kita akan coba tanya Kabarnya adik-adik semua Bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Warbiasa Bersama yung ngaji Allahu Akbar Alhamdulillah Baik Ustaz Alhamdulillah Kita tadi sudah membaca surat Al-Fil Ya Ustaz ya Wah tentu sudah sangat familiar ya Adik-adik semua dan bersama di rumah Surat yang biasa kita baca di surat-surat Dalam bacaan sholat kita Masya Allah Ustaz mungkin mohon izin bisa dibantu Jelaskan Ustaz Ya Terkait surat Al-Fil ini Apa sudah berjelasannya silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Dalam surat Al-Fil Ini adalah termasuk surat ke-105 Dalam Al-Quran Kemudian juga surat ini terdiri dari 5 ayat Dan merupakan surat makiyah Surat Al-Fil ini juga surat ke-19 Yang turun kepada Rasulullah S.A.W Yakni setelah surat Al-Kafirun Dan juga sebelum surat Al-Falak Nah Dinamakan surat Al-Fil ini Diambil dari ayat pertama Yaitu Alam caro kayifah fa'ala rabbu kabias habil fil Yang artinya adalah gajah Nah karena surat ini Mengisahkan tentang Pasukan gajah Yang hendak merobohkan Ka'bah Tapi sebelum sampai Mekah Mereka dihancurkan oleh Allah Nah mungkin nanti Kita akan bahas Bagaimana tafsir dari Surat Al-Fil ini Terkait dengan sejarah Pasukan gajah Yang ingin merobohkan Ka'bah Masya Allah Seperti itu Menarik ya Ternyata surat Yang berkaitan dengan Kisah nih Masya Allah Kita akan bahas Insya Allah Ayat perayatnya Masih semangat? Insya Allah ya Kita akan bahas Di sering berikutnya Insya Allah Tetap di Yuk ngaji Yuk kita Alhamdulillah Kembali kita belajar Bersama di program Yuk ngaji Yuk kita ngaji Alhamdulillah Masih bersama diri kita Ada Arkan Buyung Dan juga Faiz Masya Allah Masya Allah Dan Kak Citra juga Terima kasih Dan kembali Bersama-bersama Amir Baik Ustaz Mungkin kita akan bahas Makna Ayat perayat Dari Ustaz Al-Fil Silahkan Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita akan bahas Arti dari Ayat perayat Dari Ustaz Al-Fil Coba kita bacakan Terlebih dahulu Sebelum kita menjelaskan Kisah dari Ustaz Al-Fil ini Alhamdulillah Alhamdulillah Yang artinya Tidakkah engkau Muhammad Perhatikan bagaimana Rabbmu Telah bertindak Terhadap pasukan gajah Kemudian Alhamdulillah 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 Bukankah Dia telah Menjadikan Tipu daya mereka Itu sia-sia Kemudian Wa'arsala Alayhim Toyran Ababil Dan dia Mengirimkan Kepada mereka Burung yang Berbondong-bondong Dan Ayat keempatnya Yang melempari Burung-bondong Burung-bondong Itu untuk Sebab Seorang suku Mengirimkan Mengirimkan Burung-bondong Menjaga Alhamdulillah 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 Tapi Zaman sekarang Kita sebutnya Idgom Mimi Seperti itu Supaya mengingatnya Lebih mudah Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Dan kita akan Mempraktekan Hukum Idgom Mimi Dan juga Ikhva Syafawi Karena dari kedua hukum ini Ikhva Syafawi Dan Idgom Mimi Cara membacanya Sama Yaitu Didengungkan Selama Tiga Harokat Ya Nah kalau yang tadi Yang satu Idgom Shafawi itu Dibatakan jelas Itu mudah pastinya Untuk dipraktekan Tapi untuk yang Didengungkan Ini cukup Perlu latihan Yang banyak Seperti itu Nah dalam Surat Alfil juga Ada Nanti kita akan bahas Di Surat Alfil itu Ada Contoh Dari Tajwid Yang kita pelajari Pada hari ini Ya Baik itu Ikhva Syafawi Dan Idgom Mimi Seperti itu Baik Kita langsung Bahas Kita praktekkan Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah ini apabila ada Mim Sukun Di depannya Atau bertemu dengan Huruf Mim Atau Ba Maka nanti Membacanya Didengungkan Selama Satu setengah alif Atau Tiga harokat Baik Kita praktekkan Baik Baynahum Baynahum Mawbiqon Baynahum Mawbiqon Ya Humbihamilin Humbihamilin Atum Mugnuna Atum Mugnuna Lahum Min Syuraka Ihim Ulangi 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 Lahum Ya Sekali lagi Coba Lahum Min Syuraka Ihim Lahum Min Syuraka Ihim Ya Lagi Kulubuhum Mung Kiratun Lahum Min Faukihim Zulal Lahum Min Faukihim Zulal Nah Ini Memang Sudah Lumayan Berat Ya Membacanya Harus Perlu Latihan Yang Banyak Nah Untuk Memahami Bagaimana Hukum Mim Sukun Sama Hukum Mim Sukun Ketemu Ba Ini Kita Lihat Disini Yang berwarna Merah Nah Disini Kalau Ada Huruf Mim Sukun Di depannya Ada huruf Ba Apa Tadi Nama Hukumnya Ir Fasyafawi Nah Ini Berarti Kalau Ada Mim Sukun Di depan Ada huruf Ba Maka Itu Namanya Dibacanya Didengungkan Selama Tiga Harokat Kemudian Juga Kalau Ada Mim Sukun Bertemu Dengan Huruf Mim Mau Dia Bertasdit Atau Tidak Sama Saja Ya Maka Ini Dibacanya Apa Namanya Hukumnya It Gom Mimi Nah Ini Kalau Ada Mim Sukun Bertemu Dengan Mim Itu Disebut Dengan It Gom Mimi Cara Bacanya Sama Seperti Itu Faham Baik Nanti kita Praktikan Satu Per satu Di segala Selanjutnya Baik Insyaallah Agar lebih mudah Paham Lebih Mantap Lagi Kita akan Praktik Insyaallah Tapi tentunya Kita akan Kembali Setelah Berapa pesan Berikut ini Insyaallah Tetap Di program Yuk Ngaji Yuk Kita Insyaallah Kita kembali Alhamdulillah Kembali Kita bersama Di program Yuk Ngaji Yuk Kita Alhamdulillah Masih bersama Grup kita Ustaz Amin Dan juga Kak Citra Dan juga Masih bersama Akan Bu Yung Dan juga Fais Insyaallah Baik Kita akan Latihan Insyaallah Silahkan Ustaz Oke Silahrahmanirrahim Tadi kita sudah belajar Sudah tahu Bahwasanya Hukum Mimsukun Itu terbagi menjadi Berapa Tiga Apa saja Ikhva Syafawi Idhar Syafawi Dan juga Idhomini Nah mungkin Nanti kita akan Praktik Hari ini kita akan Praktik Boleh dibuka Surat Alfilnya Yang kita tadi baca Ya Di surat Alfil ini Banyak sekali Hukum Mimsukun Ya Ya Pertama Dari ayat pertama Coba Bu Yung dibaca Ayat pertamanya Bismillah Yadrohman Yadrohim Alam Tarok Ayat pertama Kalau Bu Yung Cari Disitu ada Hukum apa Disitu Mimsukunnya Tahu Alam 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 Tarok Ada disitu Mimsukun bertemu Dengan huruf Ta Apa hukumnya Idhar Idhar Syafawi Ini dibacanya Dijelaskan Ya Alam Alam Taro Alam Taro Kayf Fa Ala Rabb Buka Bi As Hab Il Fil Seperti itu Coba Faiz Boleh dibaca Ayat Keduanya Bismillah 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 Ruh Bismillah Ruh Alam Ya Ja'al Kaidah Um Fi Tadli Dari ayat yang Afais baca Disitu ada hukum Mim Sukun tidak? Ada, apa ketemu apa? Mim Sukun bertemu dengan huruf? Ya, disitu ada Alam, ya, ja, al Apa lagi itu hukumnya Mim Sukun ketemu ya? Idhar? Syafawi lagi Berarti harus dibaca je Jelas lagi ya Alam, ya, ja, al Jangan, alam, ya, ja, itu salah Tidak boleh, ditahan Oke, Arkan, coba Arkan Dibaca ayat ketiga Coba ulangi lagi Nah, cekap Yang kedua benar bacanya Tadi yang pertama Itu agak sedikit salah Coba Itu ada hukum Mim Sukun apa Arkan? Disitu ayat ketiga Ada Mim Sukun bertemu dengan huruf? Ba Salah Huruf to Wah, wa arsala alaihim tohiron Tohiron ababil Nah, itu apa lagi Hukumnya apa tadi? Mim Sukun bertemu to Hidhar? Hidhar Syafawi lagi Ya, dibaca jelas lagi Ya, dibaca jelas lagi Itu sangat banyak disini Nah, baru nih di ayat keempat Ada hukum yang kita tadi pelajari Coba Faiz dibaca Ayat keempatnya Bismillahirrahmanirrahim Tar-mi-lim-bi-jarat-im-min-sid-gi Apa ketemu apa tuh? Ada huruf apa itu? Mim Sukun ketemu ba Apa hukumnya? Ikhfawi Eh? Ikhfawi 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 Ya, kan Mim Sukun bertemu dengan huruf? Ba Maka hukum bacaannya Ikhfawi 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 Yang tadi kita baca juga sama-sama disini Ya, itu dibacanya didengungkan Selama tiga harokat Oke, terakhir Coba buyung ayat kelima Baca Allahum kaaslima Ya, disitu ada hukum apa? Mim Sukun Bertemu Huruf Kaf Ya Faja'alahum kaas Nah, disitu ada Mim Sukun ketemu huruf Kaf Apa hukumnya? Coba Apa tadi? Mim Sukun bertemu selain huruf mim dan ba Idhar Idhar syafawi Jadi, mudahnya Idhar syafawi itu Mim Sukun bertemu dengan selain huruf mim sama huruf ba Nah, maka itu dibacanya Idhar syafawi Balik lagi, terakhir kita baca Contohnya tentang Mim Sukun bertemu mim sama Mim Sukun ketemu ba Coba Anana Fais Bisa dibaca? Bisa ya? Saya tunjuk ya Dua baris ya Oke, kita praktek membaca Idhar Ikhfa syafawi Sama Idgom mimi Baik Silahkan dibaca Fais Bismillah 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 Ia lagi Masya Allah Jadi pada intinya Kalau huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim Sama huruf ba Maka membacanya harus Didengungkan Berapa lama? Tiga harokat Atau satu setengah alif Nanti kita lain waktu bisa belajar lagi di rumah Diingat-ingat Kalau mim sukun bertemu selain mim sama ba Idhar syafawi Kalau mim sukun ketemu Alif apa? Tadi Idhar syafawi Seperti itu Latihan lagi nanti di rumah Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah dalam belajar Al-Quran Amin Semoga memudahkan untuk terus latihan di rumah ya Insya Allah Baik Alhamdulillah Ustaz Dan telah kita pelajari surat Al-Fil dan juga terkait hukum tajwidnya Dan mungkin Ustaz bisa berikan kesimpulan Ustaz terkait Makanya kita wajib untuk belajar tajwid Ya baik itu mim sukun kemudian nun sukun dan lain-lainnya Itu adalah menjadi fondasi dasar kita untuk membaca Al-Quran Ya supaya kita mendapatkan rahmat dan hidayah kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Jazakallah Ustaz Dan juga Kak Citra Dan juga Arkan Awas dan juga Bu Yung Terima Terima kasih banyak Baik dan demikian Episode kita pada sesuatu kali ini Semoga memudahkan kita untuk bisa terus belajar ya Semangat ya Semangat Dan semoga memudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di episode yang akan datang Insya Allah Amin Kita akan menutup dengan membaca doa penutup madlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih